Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan klon GASIK ya kelas online geografi ASIK bertemu lagi dengan saya Teguh Daryanto hari ini kita akan melanjutkan materi untuk geografi kelas 10 ya, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu geografi kemudian objek apa yang dipelajari di geografi dan aspek apa yang dipelajari di geografi nah, hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu tentang konsep dasar geografi jadi geografi itu memiliki 10 konsep dasar yang harus kalian pahami, jadi ini menjadi dasar seorang geograf untuk mempelajari geografi nah, kita lanjut coba kalian perhatikan topik-topik berikut ini ya mengkaji fenomena-fenomena yang ada di Nusantara apakah geografi bisa mengkaji berbagi contoh fenomena ini nah, menurut kalian bagaimana apakah geografi bisa mengkaji penentuan lokasi industri coba direnungkan dulu kira-kira geografi bisa tidak ilmu geografi bisa tidak untuk menentukan lokasi suatu industri nah, simpan dulu jawabannya kemudian sarana dan prasarana transportasi kemudian daerah daerah hulu sungai rusak dan hilir banjir nah, apakah keduanya ini bisa dikaji di geografi apakah ini ada hubungannya kemudian permukiman kumuh yang ada di bantaran sungai apakah bisa dikaji oleh ilmu geografi kebakaran hutan di wilayah Indonesia bahkan makanan yang biasa kita makan apakah bisa dipelajari dari seki ilmu geografi kemudian bentuk lahan di muka bumi apakah bisa dikaji melalui konsep geografi nah, dari sekian topik ini nah, simpan dulu jawaban kalian kita lanjut ke pembahasan ya agar lebih jelas jadi konsep geografi merupakan unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi ini diingat-ingat merupakan unsur penting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi nah, konsep geografi ini ada 10 ya, diingat-ingat ya ada 10 konsep ini nanti sering keluar sering ditanyakan di soal di ujian juga ya 10 konsep geografi kalau disingkat itu nanti akan menjadi ini jaket Mr. Polo diangguk keniken apa itu jaket Mr. Polo diangguk keniken kita lihat satu persatu ya, jadi konsep geografi yang pertama yaitu lokasi ya lokasi ingat-ingat jadi ilmu geografi konsep yang pertama lokasi kalian amati gambar ini pasti kalian tidak asing lagi dengan tampilan ini bisa kalian lihat di mana nah, di google map ya atau google art ya kalian pasti pernah melihat seperti ini ketika kalian mencari lokasi suatu tempat ya nanti akan muncul sebuah tampilan atau visual apa itu jalan rumah kemudian ada vegetasi atau tanaman kemudian daerah kosong dan sebagainya nah ini merupakan salah satu konsep geografi nah yang pertama lokasi yang pertama yaitu lokasi absolut lokasi absolut adalah lokasi yang memiliki koordinat ingat-ingat lokasi yang ditampakkan melalui garis lintang atau garis bujur atau biasa disebut garis astronomis atau koordinat ya jadi dia punya koordinat mempunyai lintang dan bujur contohnya apa misal ini titik lokasi SMA Negeri 3 Semarang terletak pada 6 derajat nah ini 58 menit 49 detik ya dan 110 derajat 24 menit 01,42 setengah detik bujur timur nah ini mempunyai koordinat jadi lokasi absolut itu mempunyai koordinat ya contoh lagi misal lokasi Indonesia ya tulis di kolom komentar apa itu lokasi Indonesia ya siapa yang bisa menuliskan dengan tepat akan mendapat poin tambahan kemudian lanjut lokasi relatif ya lokasi relatif yaitu posisi suatu objek dalam ruang biasanya dia dilihat dari batas-batas sekitarnya ya merupakan posisi suatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya misal kita ambil contoh yang mudah ya daerah kita SMA negeri satu rongkop itu lokasi relatifnya ya terletak di antara perbukitan ya kita itu diapit Kiwotengen Ngaraburi ini bukit ya jadi lokasinya itu berdasarkan keadaan nyata di lapangan itu lokasi relatif nah silahkan rumah kalian misalnya rumah saya pak lokasinya itu ancer ancer misal terletak di atas bukit ya cedak pos kampling apa kerdu ya kemudian di samping jalan raya nah misal seperti itu itu lokasi relatif nah bisa kalian tuliskan juga di kolom komentar silahkan tulis lokasi relatif rumah kalian masing-masing kemudian lanjut kemudian yang kedua setelah lokasi ingat ya konsep geografi yang pertama lokasi kemudian yang kedua adalah jarak oke ya jarak juga ada dua jarak absolut dan jarak relatif apa itu bedanya ya kalau jarak absolut itu diwujudkan dengan satuan panjang misal berapa kilometer berapa meter jarak rumah kalian ke SMA misal itu berapa kilometer misal 10 kilometer nah itu berarti jarak absolut dia ada satuannya kemudian ada jarak relatif ya relatif kira-kira ya misalnya jarak rumah kalian ke SMA rongkop itu bisa ditempuh kira-kira itu berapa jam nah itu kan masih relatif artinya relatif itu jawabannya bisa macam-macam bisa jadi kalian ke SMA rongkop itu menempuh waktu satu jam misal dengan kecepatan motor kalian 20 kilometer per jam bisa jadi waktu tempuh kalian ke SMA rongkop itu 15 menit jika kalian ngebut dengan kecepatan 150 kilometer per jam misalnya seperti itu jadi kalau jarak absolut itu pasti ada satuannya kalau jarak relatif itu perkiraannya jadi kita sudah dapat dua konsep lokasi dan jarak kemudian lanjut nah ini tadi jarak relatif mempertimbangkan rute waktu dan biaya jadi dia ada pertimbangan waktu rute dan biayanya seperti tadi yang saya sampaikan oke kita lanjut konsep yang ketiga yaitu keterjangkauan apa itu pak keterjangkauan keterjangkauan atau aksesibilitas itu merupakan kemudahan untuk menjangkau suatu objek ini biasanya indikatornya apa ya adanya sarana prasarana transportasi dan komunikasi coba kalian amati lingkungan sekitar kalian apakah keterjangkauannya itu mudah atau sulit ya dilihat dari mana yang pertama jalan jalan ke tempat kalian itu mudah atau sulit sudah aspal atau masih corblok corblok pun itu atau sudah corblok full atau corblok setengah atau bahkan belum ada jalannya nah itu bisa kalian nilai sendiri kalau sudah aspal berarti keterjangkauannya baik ya kalau sudah corblok full ya cukup baik ya kalau corblok setengah kurang baik apalagi tidak mempunyai jalan ya berarti keterjangkauannya tidak baik nah itu itu keterjangkauan kemudian komunikasi sinyal di rumah kalian tuh mudah atau sulit ya ketika pembelajaran daring itu kalian cukup duduk manis di kamar atau harus keluar rumah bahkan manjat pohon ya atau manjat bukit nah itu nilai-nilai sendiri ya keterjangkauannya mudah atau sulit silahkan tuliskan di kolom komentar ya keterjangkauan rumah kalian tuh mudah atau sulit ya seperti itu kita lanjut konsep yang keempat yaitu konsep pola ya pola merupakan susunan ya bentuk dan persebaran fenomena di muka bumi ya pola pola kalian pernah melihat rumah di sepanjang pinggiran pantai nah pasti dia akan memanjang mengikuti garis pantai berbeda dengan rumah misal di daerah perbukitan ya misal daerah kebanyakan rongkop ya itu dia akan menggerombol rumahnya nah itu namanya pola pola tempat duduk ya sebelum pandemi covid-19 ketika kalian duduk di bangku SMP ya coba kalian lihat pola tempat duduk kalian ya apakah kemanjang atau rapi ya itu pola pola bisa kalian lihat juga ketika kalian memarkirkan sepeda motor ya polanya itu rapi memanjang atau semrawut ya itu pola jadi suatu susunan atau tatanan itu namanya pola ya nah disini kalau di geografi misal contohnya yang pertama adalah pola permukiman penduduk ya ada yang memanjang di sepanjang jalan jadi kalau di pinggir jalan raya tidak mungkin rumahnya itu nabrak jalan ya nabrak jalan ditempohi oke ya jadi pasti dia akan memanjang mengikuti jalan kemudian pola di pesisir laut atau pesisir pantai itu juga memanjang di perbukitan dia menyebar dan mengelompok melompok tertentu biasanya misal ada gunung gitu ya ada bukit biasanya tidak dihuni rumah kalau dirongkop rumah akan berada di lerengnya ya kemudian nanti jarak berapa bukit ada rumah lagi ada perkampungan lagi dan sebagainya seperti itu kemudian pola aliran sungai misal ini kita lihat peta aliran sungai gunung rapi ya ini daerah hulu daerah hulu itu berarti daerah yang dahulu hulu pucuk sungai itu namanya hulu nah ini merapi dia mengalirkan sungai ke daerah yang lebih landai atau disebut daerah hilir yang kalian lihat ini nah ini pola aliran sungai seperti itu ya jadi konsep yang keempat konsep pola ingat-ingat ya kita lanjut ke konsep yang berikutnya ada konsep morfologi coba lihat gambar berikut pasti kalian tidak asing dengan fenomena ini ya ini sering kita jumpai di sekitar kita mungkin mungkin kalau yang berasal dari luar daerah gunung kitul mungkin bertanya-tanya ketika pertama kali masuk ke gunung kitul ini kok gunungnya banyak sekali kok blendu aneh oke ya bahasa jaman ini aslinya ini tuh bukan gunung ya kalau dalam geografi ini namanya bukit ya daerah gunung kitul itu terkenal dengan perbukitan kars ya atau perbukitan kapur nah ini ini kita bicara konsep morfologi konsep morfologi merupakan bentuk muka bumi jadi muka bumi kalian lihat bumi kita itu tidak seragam ya tidak lempeng beraneka macam ada yang bukit ada yang daerah lembah ada sungai ada laut ada daratan ada dataran tinggi dan sebagainya kita lihat peta ini ya ini peta daerah Jogja dan sekitarnya ini morfologinya ini berbeda-beda ya nek kulit ini kulit yang jerawatan kasar ya jadi dia berglombol geronjal geronjal nah ini ini morfologi muka bumi jadi bentuk muka bumi itu berbeda-beda nah itu namanya morfologi jadi ada daerah bukit seperti sekitar kita ya ada daerah laut ada daerah sungai itu namanya morfologi bisa dipahami ya konsep yang kelima ya morfologi ya kemudian kita lanjut konsep berikutnya yang keenam yaitu aglomerasi atau pengelompokan ya sesuai namanya aglomerasi merupakan pengelompokan fenomena atau objek suatu wilayah maksudnya kepie pak jadi gampang aglomerasi itu pengelompokan suatu fenomena misal ya kalau di daerah kota itu ada namanya pecinan pecinan itu perkumpulan kampung orang cina jadi keturunan cina mendirikan rumah bangunan itu biasanya berdekatan dibentuklah suatu perkampungan cina namanya pecinan ya ada lagi contoh lain misal aglomerasi pertokohan ya misal kalian lihat daerah baran dan sekitarnya disitu akan terbentuk suatu aglomerasi dimana disitu terjadi pengelompokan pedagang ya jadi pedagang-pedagang itu memilih lokasi tidak sembarangan ya memilih lokasi tidak sembarangan dia memilih lokasi yang strategis akhirnya dia mengumpul di daerah baran nah itu namanya aglomerasi coba kalian bisa memberikan contoh lain tidak tentang aglomerasi tuliskan di kolom komentar ya kemudian yang ketujuh ada nilai kegunaan apa itu nilai kegunaan jadi suatu wilayah itu mempunyai nilai guna atau kelebihan masing-masing ya mempunyai nilai guna masing-masing tergantung dari sudut pandang mana misal kita lihat ini gambar pantai parang tritis bagi wisatawan atau yang jarang berkunjung ke daerah parang tritis di luar orang pribumi atau orang yang menempati di daerah tersebut orang lokal ya pasti akan terheran-heran wah pantainya bagus digunakan sebagai sarana refreshing atau rekreasi jadi nilai gunanya pantai parang tritis bagi wisatawan yaitu untuk rekreasi supaya fresh berbeda nilai kegunaannya bagi nelayan bagi nelayan pantai parang tritis merupakan wilayah yang digunakan untuk mencari ikan nah itu beda jadi wilayahnya sama tapi kegunaannya beda itu contohnya misal lagi kalian punya tanah ya kalian punya tanah tanah di daerah pinggir dengan tanah di daerah pedalaman itu nilai gunanya juga berbeda kalau di daerah pinggir jalan biasanya digunakan untuk pertokohan disewakan untuk perdagangan industri dan sebagainya kalau di daerah pedalaman apalagi di tengah hutan di atas bukit tidak mungkin orang mendirikan toko atau perdagangan itu di dalam hutan di atas bukit tidak mungkin biasanya digunakan untuk lain tanahnya misal untuk berkebun atau untuk pertanian dan sebagainya nah itu disebut nilai kegunaan oke kita lanjut ke konsep yang ke delapan yaitu interaksi interpendensi ya coba kalian lihat gambar ini ya kedua gambar ini ya jadi disini ada gambar petani kemudian disini ada gambar seorang bapak-bapak megang traktor kira-kira apa hubungannya oke benar sekali jadi petani ya apalagi zaman sekarang ya itu sudah melek teknologi sudah sebagian itu menggunakan teknologi salah satunya menggunakan traktor nah traktor ini diproduksi oleh industri ya di daerah perkotaan untuk menyuplai kebutuhan oleh petani jadi petani disuplai kebutuhannya oleh industri traktor jadi keduanya saling berinteraksi atau melakukan hubungan timbal balik ya jadi ada hubungan timbal balik antar wilayah jadi disini traktor menyuplai ke petani petani juga membutuhkan traktor untuk memanen padi jadi terjadi interaksi interpendensi seperti itu itu contohnya kira-kira contoh lain ada tidak silahkan tuliskan di kolom komentar ya kemudian konsep yang ke-9 yaitu diferensiasi area dari kata different ya dalam bahasa inggris different artinya apa berbeda jadi setiap area atau wilayah itu memiliki ciri khas masing-masing berbeda kalian lihat gambar yang pertama dan gambar yang kedua kira-kira perbedaannya apa oke kalau yang gambar pertama ini ini nuansanya pedesaan banyak sawah daerahnya asri banyak pepohonan sejuk berbeda dengan daerah yang kedua ya ini mencirikan perkotaan ya dengan rumah-rumah yang padat jalanan yang macet ya ya ini nuansa perkotaan dan nuansa pedesaan ini memiliki ciri khas masing-masing ya kenampakan yang berbeda ciri fisiknya berbeda kemudian budayanya berbeda ini disebut diferensi area contoh lain misal daerah rongkop dengan daerah wonosari pun berbeda kalau kalian lihat ya daerah wonosari dengan pembangunannya sudah cukup pesat ya bangunan-bangunan yang berdiri pun cukup beragam berbeda dengan daerah rongkop misal masih didominasi oleh hijau-hijau vegetasi ya daerah pertanian daerah ladang ya seperti itu itu misal contohnya kemudian kita masuk ke konsep yang ke-10 ya konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan keruangan apa itu pak keterkaitan keruangan jadi keterkaitan keruangan itu setiap ruang di permukaan bumi atau setiap wilayah ruang tempat di permukaan bumi itu saling berkaitan satu dengan yang lain kalian lihat ini gambar perbukitan lagi ya ya daerah perbukitan ini akan mempengaruhi tanaman yang akan tumbuh di situ ya akan mempengaruhi hewan yang akan tumbuh di situ akan mempengaruhi kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ditanam di situ itu namanya keterkaitan keruangan jadi daerah perbukitan jenis tanamannya yang ditanam ini akan berbeda dengan daerah misal kita lihat contoh kabupaten lain bantul atau sleman ya nah itu daerahnya relatif landai disitu akan lebih condong ke pertanian padi ya padi yang sawah berbeda dengan misal daerah miring seperti ini kemudian dataran tinggi ini akan tanaman yang ditanam petani pun berbeda jenis tanam berbeda itu namanya keterkaitan keruangan daerah pantai ya itu orang-orang akan bekerja sebagian besar akan menjadi nelayan ya itu karena keterkaitan keruangan berbeda dengan daerah misal kita ya rongkop ya ke daerah yang misalnya semukih apakah akan menjadi nelayan tentu saja tidak karena tidak ada lautnya kalau di semukih kita petani kalau tidak kita bekerja di sektor dagang atau sektor yang lain seperti itu itu contoh keterkaitan keru pangan oke oke terima kasih sudah mengikuti video saya jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu ada 10 konsep tingat-tingat ya ada lokasi pola keterjangkauan morfologi aglomerasi kemudian keterkaitan keruangan interaksi interpendensi ya nilai kegunaan morfologi ya kemudian apalagi yang terakhir jarak ya jadi itu jadi silakan kalian ingat-ingat 10 konsep itu ya tuliskan di kolom komentar inti materi pembelajaran pada hari ini oke terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu pada minggu depan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan semoga pandemi segera berakhir terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati